Assalamualaikum Wr Wb 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 Roslina, Siti Fauziatis Sakinah, Siti Rujana, Kuci, Willy Rahman, Yop, Ini. Adi Rostad. Sudah. Untuk tugasnya yang belum dikumpulkan, silahkan kumpulkan ke Agis ya. Gak apa-apa, ditunggu. Karena katanya tadi kata Alberza, lagi Bapak lagi berhalangan ya. Masya Allah ya. Selamat untuk istrinya. Semoga diberikan kesehatan, diberikan generasi yang soleh dan soleha. Rumahnya yang dekat pagi, mungkin ada yang mau jenguk, silahkan. Maaf, Ustazah, salah. Inokasi. Yang melahirkan istrinya Ustaz Dalbeja. Istrinya Ustaz Dalbeja. Istrinya Ustaz Dalbeja. Oh, istrinya Ustaz Dalbeja. Oh, salah ya bener-bener. Oh, iya, iya. Akhirnya pagi, ternyata. Bukan-bukan ya. Ya, Afwan. Tugasnya udah anak kirim ke Ima Ustazah? Ya, siap. Ada yang belum, Pak? Kalau yang belum, diketok-ketok aja, Pak, WA-nya. Ya, diketok-ketok aja, WA-nya mungkin takutnya lupa. Seperti itu. Ada yang baru masuk ya. Sambil menunggu, sebentar. Nanti untuk materi di pertemuan 4 ini berhubungan dengan modul statistika 3 yang saya udah kirim ke Pak Alberza maupun ke Pak Admin, Pak Admin Akademik ya. Itu ada hubungannya. Kita udah masuk ke, apa namanya, ke kelompok, ini apa namanya. Kalau kemarin kan masih yang data tunggal, untuk yang hari ini datanya data berkelompok gitu ya. Jadi, nanti bisa dilihat bedanya di mana gitu. Memang kalau untuknya data berkelompok, biasanya skalanya itu jumlah siswa atau mungkin data penduduknya itu nggak hanya cuma puluhan, tapi udah ratusan seperti data pendudukan, seperti data sekolah yang mungkin udah sampai seribu orang, seperti itu ya, seribu siswa. Jadi, dimudahkan untuk adanya data kelompok untuk memudahkan bagi si pendata ya, baik orang statistik maupun orang geografi gitu untuk memudahkan seperti itu. Sebelumnya kita review dulu. Kita review. Dipanggil secara acak aja sebentar. Fitrianti Ali, ada. Namun, staga. Ya, apa sih perbedaan dari min, median, dan modus. Oke, itu untuk Mbak Fitrianti Ali. Yang kedua, untuk Pak Yopi. Sebenarnya aplikasi dari pelajaran sasisika ini untuk bidang apa saja ya? Halo, ada Pak Yopi Son Aji. Tidak ada. Kita lempar ke Nur Farida. Hadir. Hadir, Ustazah. Ya, apa yang tadi aplikasi dalam ilmu statistik ini aplikasinya buat di bidang apa saja ya? Untuk modus min dan median manfaatnya bagi guru adalah untuk menghimpun data penelayan siswa. Bisa juga berfungsi untuk pihak tata usaha seperti itu saja. Kalau Mbak Fitrianti Ali sudah bisa jawab untuk perbedaan min, median, dan modus? Namun, Ustazah, insya Allah bisa. Ya, coba. Untuk min, itu merupakan nilai rata-rata dari sebuah bilangan yang mewakili dari sekumpulan data. manakala kalau untuk median itu merupakan nilai tengah yang terdapat pada sebuah data. Kalau modus bulat merupakan nilai yang paling sering muncul dalam sebuah data. Sudah. Ya, Cukron. Kita tanya lagi sama sama rekan-rekan semua. Kita tanya siapa dari peserta yang belum pernah memakai komputer? Atau belum pernah mendalami ilmu komputer? Contoh kayak Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, seperti itu. Apakah ada yang belum pernah? Atau mungkin yang baru lulus sekolah tapi mungkin di pesantrenya belum belajar, belum praktek pelajaran ilmu komputer seperti itu? Beda ya kalau HP, kalau HP mungkin orang bisa. Tapi kalau banyak semua pada bisa. Tapi kalau laptop apa komputer belum semua tahu gitu. Apakah ada yang belum pernah? atau sudah semua di sekolah di sekolah pesantrennya? Sudah ada komputer semua? Maaf, sudah. Ya, gimana, Princess? Nah, dulu di anak-anak lulusan SMA ya, sudah. Jadi dulu anak-anak sudah sih mempelajarinya emang ada di ekstra kulit kulirnya untuk mendalami ilmu komputer dan yang lainnya. Tapi untuk Microsoft sih belum sih, sudah. Ilmu tick yang diperdalam. Perdalam. Ya. Sebenarnya kalau di pesantren itu apa disiapkan komputer semua kontren gitu. Maksudnya untuk entah itu ekstra kulit kulit atau mata pelajaran minimal siswa ini pertama bisa ketik yang kedua mungkin power point seperti itu atau pengin gambar seperti itu atau karena anak madrasa alian negeri jadi memang disiapkan dan anak pribadi juga ada jadi kalau serat kulikuler itu disiapkan dari sekolah tapi kalau untuk otodidak bagian sendiri di rumah itu pakai pribadi kalau yang pesantren selain Mbak Endira misalnya yang pesantren terus di sekolahnya memang ada fasilitas komputer seperti itu terus memang ada ekskul atau mungkin ada pelajarannya apakah sudah pernah di pelajarin juga atau belum gitu ada ini ada yang mau apa ya silahkan Mbak Yuni ada di pondok kami diadakan ekskul komputer tidak ada atau ada 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 tapi itu masih dasar berarti ya ya masih pengenalan perangkat kemudian mulai dari apa pengenalan dari dasar dari dos atau windows gitu seperti itu ada lagi yang lain yang memang benar-benar apa belum pernah megang gitu komputer atau laptop ketika pas lagi SMH nya seperti itu mungkin kalau udah ngajar itu memang udah kewajiban ya untuk bikin laporan disini putri pernah belajar tapi belum mendalami ya jadi disini kita sedikit sedikit tau ya apa namanya gak semua udah pada mahir mungkin kalau pagi semua mungkin udah udah mendalami sana banyak belajar dari rekan-rekan senior seperti itu kemudian karena statistik ini berhubungan dengan ekonomi berhubungan dengan matematika berhubungan dengan fisika juga berhubungan dengan kimia seperti itu pendudukan itu perlu gitu ya kalau suatu saat nantinya kita menjadi seorang guru kita harus ada penilaian seperti itu kan ya penilaian itu pasti ada nilai itu kan random dari nilai 100 sampai nilai 70 sampai nilai 60 juga ada seperti itu apalagi kalau misalnya udah jadi guru di sekolah guru di sekolah itu intinya di laporan penilaian yang wajib karena memantau siswa setiap hari seperti apa terus hariannya seperti apa kayak gitu mungkin ada yang gak ngerjian PR ada yang beragam siswanya ada yang ketika udah dipaham ketika udah dijelaskan ada yang langsung paham tapi ada yang setengah-setengah mungkin entah karena bercanda ada yang gak serius jadi ketika pas ujian itu baru kelihatan gitu ya pas ujian baru kelihatan nilainya mana yang benar-benar sungguh-sungguh belajar mana yang cuman asal buka buku doang kemudian mana yang gak buka sama apa gak buka buku sama sekali gitu disitu kita bisa melihat gitu bahkan ketika pas kita KBM ketika kita ngerangin di papan tulis atau pakai powerpoint gitu dari situ bisa kelihatan gitu mana anak-anak siswa yang mereka kadang masih pecicilan masih suka bercanda sama temennya kadang ada yang fokus seperti itu memang anak-anak itu kan unik ya tipenya kalau dalam ilmu psikologi pendidikan kita belajar anak ada kinesetik auditori dan apa visual kinesetik ini orang gitu ya mau belajar tipikal dia berisik mau rame mau diem jadi gak semua ya tapi ada juga yang sual maunya maunya belajar itu kalau dia mau ujian belajarnya harus 2-3 hari sebelumnya 4 hari atau seminggu sebelumnya terus bukunya itu selalu ada apa selalu ada gambar-gambar motif-motif warna-warna pernah pakai stabilo dia lebih senang seperti itu ada yang tipe orangnya auditory cukup dia mendengarkan gurunya walaupun dia gak pandang gurunya gak masalah seperti itu dia dengarkan gurunya ketika gurunya menyampaikan tapi dia udah masuk ilmunya itu udah paham seperti itu dia gak senang sama nyatet paling ibaratkan rata-rata ini anak laki-laki bawa bukunya cuma 1 ke sekolah misalnya waktu jaman dulu misalnya pas SMP bawa bukunya cuma 1 bawa pulpan 1 udah enteng banget isinya apa pajak-paham bola beda sama anak perempuan anak perempuan rata-rata apa buku kalau bisa dibawa semua khawatir apa khawatir ada yang ketinggalan padahal harus jatuh aja gak masalah yang kedua yang kedua sukanya apa pakai stabilo pakai apa namanya spidol terus pakai pembatas bukunya yang berwarna seperti itu kadang kayaknya tasnya perempuan itu lebih berat tapi ibarat kata yang anak perempuan ini siswa perempuan ini dia udah lebih ini udah lebih hati-hati duluan ketika pas ada PR ada mau ujian dia udah prepare duluan karena kenapa karena dia udah mempersiapkan itu beda sama anak laki-laki mereka cuek tapi sekalinya mereka ujian mereka udah bisa maksimal karena apa banyak yang tipikalnya jarang anak tipikalnya visual rata-rata auditori bisa diceko gitu untuk yang apa jaman-jaman mungkin karena ada pesantren dan lain-lain kan bukunya udah disiapkan di asrama seperti itu kalau jaman dulu antara anak punya anak laki-laki sama anak perempuan pasti lebih rapi lebih rapi anak perempuan gitu seperti itu sampai tasnya tasnya isinya penuh terus bawa makanan terus udah hati-hati kalau hanya bagi senda jepit terus bawa kantor kasi sampai basah tapi aduh cukup satu aja cukup kok gitu mau puluh pen satu cukup beda banget jadi tipikal itu beda banget apalagi jaman sekarang seorang guru bisa menilai siswanya gak bisa bisa meratakan gak ada yang namanya anak gak ada yang antara rajin dan males males gimana obatnya ya itu harus harus bisa di kendalikan kendalikan lewat lingkungan lewat lingkungan luar kalau misalnya dia malesnya dari dalam diri paling ke faktor dari luar dari orang tua guru itu harus apa harus disemangatin seperti itu sebenarnya tidak ada orang yang orang yang bodoh seperti itu bahkan ketika zaman dulu seorang Isaac Newton terus Einstein seperti itu mereka kalau dibilang melakukan perjobaan lebih dari satu kali tapi Masya Allah sampai sekarang mereka ilmu-ilmu mereka kita pakai seperti itu ilmunya berarti banget artinya apa mereka dengan gigihnya bukan mereka berarti mereka nggak bisa tapi mereka dengan gigihnya melakukan penelitian lebih dari satu kali bahkan ada yang puluhan kali ada yang ratusan kali baru ketemu seperti itu dan kita kadang dapat nilai ulangan ketika SMA misalnya ya apa SD yang siswa SD ketika dapat nilai jelek udah terus asa males ya dapat nilai 50 udah nggak main belajar padahal itu masih bisa diperbaiki kalau kita mau berubah dalam surat apa dalam surat arot ayat 11 disitu dijelaskan apa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga dia akan merubah dirinya seperti itu mungkin manajemen waktu kita saat ini masih kacau gitu ya masih belum rapi masih belum konsisten tapi insya Allah dengan kita memperbaiki setahap demi setahap gitu ya yang tadi mungkin baca Qurannya hanya satu hari satu halaman seperti itu atau mungkin satu hari mungkin lima ayat seperti itu mungkin bisa diperbaiki karena semakin banyak kita membaca Al-Quran insya Allah waktu kita akan semakin berkah dan insya Allah dengan kita berbanyak istighfar juga rezeki akan datang juga seperti itu itu ya untuk membukanya kita mulai silakan admin Al-Berza atau Pak Agis atau yang lainnya buka slide untuk yang ini dulu untuk yang untuk yang modul statistika modul statistika 3 bisa dibuka jadi sebelum masuk ke slide powerpoint kita belajar ada beberapa pengertian jadi kita lebih paham double buka slide-nya untuk yang slide modul terima kasih selamat menikmati 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 Berikutnya Stop Nah disini Sudah diurutkan Dari yang tadi sudah diurutkan Disini ada baca apa Kendati masih sederhana Namun ada beberapa informasi yang disampaikan Diperoleh angka data terkecil dan terbesar 41 dan 96 Dapat Diperoleh informasi jangkauan antarkelas terkecil dan terbesar Berarti berapa? 55 96 dikurang 41 Ya Harusnya 55 Dapat dilakukan pemilah-milahan Angka data menjadi beberapa kelompok kecil Misalnya jumlah pelanggan Dengan rasio misalnya antara 50.000 sampai 60.000 Ya Jumlah pelanggan saldo yang dihutangnya misalnya 55.000 Kurang dari 55 sebanyak 6 pelanggan seperti itu Next Stop Di sini ada apa? Di sini ada tabel juga ada distribusi frekuensi Misalnya usia 50 Ya Dari 20 sampai 24 Dari 20 sampai 24 misalnya skornya 3 25 sampai 29 Ini ada jumlahnya ada berapa ada 8 Seperti itu ini Masuk ke data kelompok namanya Kemudian di bawahnya Kelas atau data atau kelompok data Dapat terlihat bahwa jumlah kelas adalah 6 kelas atau 6 kelompok data Penentuan jumlah kelas diserahkan sepenuhnya kepada penyusun distribusi frekuensi Berapa jumlah yang baik untuk sebuah distribusi frekuensi tidak ada pedoman secara baku ya Jadi dilihat dari jumlah keseluruhan kelasnya ada berapa jumlah setuan anggotanya Seperti itu Kemudian Di sini sebagai gambaran jumlah kelas dibutuhkan biasanya berkisar dari 5 hingga 15 kelas Untuk memudahkan digunakan adalah Erugase ya Artinya apa jumlah kelas sama dengan 1 plus 3,332 log n N ini adalah jumlah data observasinya Next Stop Interval kelas di atas dulu Interval kelas Stop Nah Interval kelas adalah Jangkauan atau jarak antar kelas Dari satu Dengan kelas yang lainnya secara berurutan Interval kelas tersebut ditentukan dengan menentukan beda Antara batas kelas bawah suatu kelas Dengan batas kelas atas Dan sesudahnya Ada juga yang menyebutnya interval kelas dengan lebar kelas Atau jarak antar tepi batas kelas bawah dengan tepi batas kelas atas Next Stop Interval kelas Ini ya rumusnya Sama dengan jangkauan Dibagi dengan jumlah kelas Di sini ada batas kelas atas dan tepi batas kelas Di sini juga dijelaskan Bahwa dua angka dijadikan sebagai pembatas kelas Yang tadi dari batas kelas atas dan batas kelas bawah Hal ini dapat dilihat pada contoh 3.3 ya Jadi sini ada angka 35 dan 39 misalnya Kemudian dalam kelas tersebut 35 merupakan batas kelas bawah dan 39 batas kelas atas Jumlah angka ini bukanlah batas kelas yang sebenarnya Seperti itu Di sini contoh ya Next Stop Di sini ada contoh Atas lagi ke atas lagi Nah di sini ada tepi batas nih Batas kelas atas sama kelas bawahnya Ya batas kelas atas itu misalnya di sini 39 Kemudian kelas 5 nya 40 Ya artinya apa Jadi tepi batasnya berapa 39,5 Seperti itu Next Ini juga sama frekuensi ya Kemudian titik tengah Mari titik tengah apa artinya Median ya Next Titik tengah Stop Di sini titik tengah Setiap kelas dapat dijadikan sebagai penaksir data asli Yang sudah hilang Sebagai akibat proses pengompokan Titik tengah ini sebenarnya merupakan rata-rata hitung Suatu kelas yang dihitung secara Yang dihitung dengan membagi hasil jumlah batas Kelas bawah dan jumlah batas kelas atas Ya Seperti itu Next Ini contohnya gabungan antara Tabel 3.3 dengan 3.4 Jadinya Misalnya batas kelas Batas-batas kelasnya 20 sampai 24 Tapi batasnya misalnya 19,5 sampai 24,5 Kemudian titik tengahnya berapa 22 Dari mana 22 Antara berapa 20 dan 24 Tengahnya di mana Di 22 Seperti itu Frekuensinya berapa Misalnya jumlahnya 3 Seperti itu Jadi dia Data kelompok seperti ini Lebih rapi ya Lebih rapi Lebih tersusun Tapi memang Hitungannya lebih banyak gitu Dibandingkan data tunggal Menentukan jumlah kelas Dari 60 data Tersaji pada contoh di atas Misalnya jumlah kelas ditetapkan Sebagainya 6 kelas Bagaimana jika Penetapan jumlah kelas Dijaksikan dengan Menggunakan perumusan Sturges Berarti berapa 1 Plus 3,322 Log 60 Nah ini log 60 Biasanya bisa pakai HP ya Bisa pakai HP Di Apa namanya Di kotak-kotak aja HPnya Atau bisa pakai kalkulator yang Bukan kalkulator dagang ya Kalkulator Karce Ada karca Ada yang Merak lain Seperti itu Yang dia Kalkulatornya yang Benar-benar Buat Belajar statistika Seperti itu Ada Casio Kalkulator Casio Nanti keluar nilainya Log 60 itu berapa Jadi dia Ngitungnya Nggak langsung ya Jadi log 60 itu berapa Kemudian dikalikan 3,322 Kemudian ditambah 1 Seperti itu Berikutnya Menentukan interval kelas Jangkauan Antardata Terbesar Dengan Dengan Angka terkecil Dapat dihitung 96 Dikurang 41 Sama dengan 55 Selanjutnya Interval kelas Dapat dihitung Ya 55 Dibagi 6 Berapa Misalnya 9,1667 Ya Atau bisa juga Dibulatkan Menjadi Angkanya berapa Disini dibulatkan Menjadi 10 Ya Ini hanya Dibulatkan Taksiran Kedepan ya Padahal Ini sebenarnya 9,1667 Ini masih angka 9 Karena Dia Komanya ini Masih di bawah 5 Ya Tapi sebagai angka Taksiran Ya Dihitungnya 10 Seperti itu Kayak Kalau kita belajar Kecepatan Gravitasi Itu kan harusnya 9,8 meter Per Sekon kuadrat Tapi Kebanyakan Para guru Ya Para dosen Rata-rata Kalau belajar fisika Itu dibulatkan Menjadi Berapa Menjadi 10 meter Per sekon Kuadrat Padahal Kalau kita Lihat Hasil Aslinya Itu 9,8 Seperti itu Kemudian Disini Menyusun Kelas-kelas Data Yang pertama Adalah Menentukan Batas Kelas Bawah Untuk Kelas Pertama Haruskah Batas Kelas Bawah Tersebut Adalah 41 Yaitu Angka Data Terkecil Tidak Suatu Pedauman Next Atas lagi Sederhana Dalam Menentukan Batas Kelas Bawah Ini Adalah Pembulatan Kebawah Terhadap Angka Data Terkecil Misalnya Angka Data Terkecil Yaitu 50,97 Dengan Demikian Maka Batas Kelas Bawah Adalah 50 Jika 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 demikian Terukkah Adanya Tetap Menggunakan Angka Tersebut Jika Dimungkinkan Next Disini Ada Angka 40 50 60 70 80 90 100 Kemudian Next Next Kebawah Next Nah ini Distribusi Frequency Contohnya Contoh Tabelnya Next Nah disini Bisa 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 Selain Pakai Angka Pakai Turus Kalau Ini Biasanya Orang Pada Ketika Pas Pemilu Biasanya Dipakai Sering Pakai Atau Pemilhan Ketua Kelas Seperti Itu Ini Bisa Pakai Seperti Ini Untuk Memudahkan Tetap Nanti Terakhirnya Dipakai Frekuensi Itu Angka Pasti Jadi Kelihatan Khawatirnya Nanti Ketika Pakai Data Turus Ini Dia Ada Yang Kelewat Angka Pastinya Next Nah Disini Ada Contoh Apa Distribusi Frekuensi Pendapatan 60 Pelanggan PT Balapan Supermarket Nah Ini Bisa Juga Pakai Kayak Begini Ada Pendapatannya Berapa Terus Pelanggan Ada Berapa Bisa Terlihat Next Next Kebawah Kebawah Lagi Nah Disini Ada Distribusi Frekuensi Kelas Terbuka Yang Atas Coba Distribusi Frekuensi Kelas Terbuka Ya Artinya Apa Disini Ada Frekuensi Terbuka Ada Yang Tertutup Ya Jelas Tidak Sama Ya Artinya Ada Kemungkinan Bahwa Serangkaian Data Memiliki Sejumlah Kecil Angka Data Awal Atau Akhir Jika Diurutkan Yang Besarnya Tergolong Ekstrim Misalnya Jauh Lebih Kecil Dari Jauh Lebih Besar Contoh Disini Ada 91 92 93 94 96 Misalnya Dua Angka Terakhir Bukan 94 96 Melainkan 179 Dan 240 Jika Demikian Maka Distribusi Frekuensi Yang Dibuat Akan Terdapat Kelas Kelas Atau Kelas Terakhir Yang Tidak Memiliki Frekuensi Hal Demikian Distribusi Frekuensi Dapat Disusun Dengan Menggunakan Cluster Buka Untuk Kelas Terakhir Sehingga Tabel Frekuensi Pada 3.7 Dan 3.8 Berubah Menjadi Seperti Ini Next Dibuka Tabel 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 Seperti Ini Jadi Karena Di atas 90 Ini Dia ada Angka Lebih Lagi Karena Selisihnya Jauh Makanya Ditulisnya Seperti Ini 40 Jangkauannya 40 Sampai 50 50 Sampai 60 Ini ada Angkanya Tapi Ketika Pas Sudah 90 Atau Lebih Dia Udah Jangkauannya Udah Diluar Dari Batas 90 Itu Makanya Ditulisnya 90 Atau Lebih Seperti Next Distribusi Frekuensi Relatif Artinya Apa Disini Frekuensi Data Dinyatakan Dalam Bilangan Absolute Sebenarnya Frekuensi Data Tersebut Dapat Saja Dinyatakan Dengan Bilangan Relatif Yang Dihitung Dengan Membagi Frekuensi Masing-masing Kelas Dengan Banyaknya Data Atau Dapat Dinyatakan Dalam Presentasi Dengan Membagi Frekuensi Masing-masing Kelas Dengan Banyaknya Data Yang Selanjutnya Dikali Dengan 100% Next 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 Nah disini Ada histogram Stop Histogram Next Baca dulu Histogram Frekuensi Histogram Frekuensi Berbeda Dengan Penyajian Sebelumnya Pada Penyajian Berikut Ini Tidak Lagi Menurutkan Tabel Tapi Menurutkan Grafik Atau Diagram Diagram Grafik Penyajian Dalam Bentuk Data Cepat Hanya Saja Informasi Ini Membaca Tidak Lagi Jelas Dan Rinci Tapi Kalau Udah Data Tabel Kita Udah Paham Kita Masuk Diagram Grafik Seperti Itu Biasanya Diagram Grafik Ini Pake Microsoft Excel Next Ada Udah Pernah Bikin Seperti Ini Dari Bapak Ibu Guru Mungkin Pagi Sudah Pernah Belum Mas Atau Pak Sudah Sering Sudah Sering Sudah Sudah Bisa Belajar Pak Agis Ada Lagi Yang Sudah Pernah Pernah Lama Gak Bikin Mbak Yuni Lumayan Lumayan Agak Jelimet Gak Lebih Enak Pake Tabel Atau Pake Grafik Lebih Enak Tabel Karena Tabel Manual Bisa Cepat Tapi Kalau Kayak Gini Ini Diperhatikan Adalah Ketelitian Kita Dalam Memasukkan Data Ketika Datanya Udah Clock Baru Bisa Color Ini Angkanya Dan Itu Lebih Mudah Untuk Membaca Biasanya Ini Udah Masuk Pertahapan Kelas Menengah Ketika Data Dalam Bentuk Tabel Kita Udah Paham Itu Biasanya Kelas Cupa Mula Kelas Awal Itu Biasanya Data Dalam Bentuk Tabel Kita Udah Paham Baru Kita Masuk Ke Data Dalam Grafik Seperti Ini Bisa Dibikin Manual Manual Kayak Anak SMA Anak SMP Anak FD Pun Lagi Udah Belajar Seperti Ini Tapi Kalau Untuk Anak Anak Perkuliahan Sebisa Mungkin Tapi Bukan Berarti Gak Boleh Manual Sebisa Mungkin Pakai Komputer Seperti Itu Atau Bisa Juga Kalau Yang Udah Biasa Di HP Yang Mungkin Di Excel Di HP Seperti Itu Lebih Memudahkan Tapi Kalau Biasanya Kalau Guru Atau Mungkin Pegawai BUMN Atau Mungkin PNS Biasanya Makanya Di Excel Seperti Itu Next Ini 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 Juga Ada Next Stop Kurva Frekuensi Di Atas Nah Ini Mirip Sama Polygon Frekuensi Sama Aja Mirip Dalam Bentuk Data Dalam Bentuk Data Grafik Seperti Itu Hanya Saja Penamanya Saja Yang Berbeda Next 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 Bawa Lagi Nah Disini Ada Distribusi Frekuensi Kumulatif Apa Artinya Frekuensi Tidak Lagi Disajikan Untuk Tiap Kelas Namun Disajikan Dalam Untuk Secara Kumulatif Kebelakang Atau Kedepan Misalnya Frekuensi Pada Kelas Ketiga Tidak Lagi Disajikan Hanya Untuk Frekuensi Kelas Tersebut Namun Melikuti Kelas Sebelumnya Atau Kelas Berikutnya Dengan Demikian Distribusi Frekuensi Kumulatif Dibedakan Menjadi Dua Distribusi Frekuensi Kumulatif Kurang Dari Dan Lebih Dari Next Ya Disini Ada Contoh Menyusun Distribusi Frekuensi Kumulatif Tipe Kurang Dari Berarti 40 Sampai 49 Itu Ada 3 Misalnya Berarti Kurang Dari Berapa Kurang Dari 40 Seperti Itu Terus 50 Sampai 59 Frekuensinya Berapa Ada 11 Kurang Dari 50 Berarti 0 Ditambah 3 Untuk Frekuensinya Seperti Itu Jadi Dia ada Kurang Dari Ada Lebih Dari Next Next Nah Ini Ada Lebih Dari Sekarang Ada O-GIF O-GIF Ini Apa Distribusi Frekuensi Kumulatif Selain Disajikan Dalam Tabel Juga Disajikan Dalam Diagram Penggambarannya Dilakukan Dengan Dengan Bagan Salib Sumbu Seperti Polygon Frekuensi Jadi Dia Untuk Diagram Grafik Next Seperti Ini Ada Sudah Gambar Seperti Ini Lewat Microsoft Excel Pagi Selain Pagi Siapa Lagi Pak 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 Pais Tolib Gimana Belum Pernah Albersa Atau Konita Ya lanjut Next Berikutnya Ini Juga Ada Next Lagi Next Nah ini Ada Diagram Batang Juga Selain Diagram Grafik Ada Diagram Batang Next Nah ini Diagram Batang Lebih Mudah Next Juga Diagram Batang Lanjut Ke Ini Yang Ini Kita Tutup Modulnya Kita Ke Slide Berikutnya PowerPoint Satunya Yang Ini Bisa Tutup Bisa I Us Titul Bisa Bisa selamat menikmati ini ya dalam menyediakan dalam penyediaan yang membutuhkan informasi yang lebih yang lebih ini ya yang lebih akurat ya disini biasanya terhitung pakai grafik ya seperti tadi, next next di slide ketiga nah disini ada mean deviation atau average deviation ya deviasi rata-rata adalah rata-rata deviasi nilai mean ya dalam suatu distribusi diambil nilainya yang absolute yaitu nilai-nilai yang positif untuk memperoleh mean deviation pertama kita harus menghitung mean kemudian dicari beberapa penyimpangan dari tiap-tiap nilai mean next di slide keempat eh set ya set ketiga dulu set ketiga ya disini misalnya jika seseorang mempunyai IQ atau intelligent question sebanyak 120 ya 120 sedang meannya IQ dari kelompoknya adalah 100 maka deviasi IQ orang tersebut adalah 120 selisih 120 dengan 100 berarti 20 ya jika orang lain dikelompokkan punya IQ 90 maka IQ orang tersebut adalah 90 selisihnya 90 dikurang 100 berarti min 10 dapat dalam hal ini perhitungannya deviasi tanda minus di tiadakan ya rumus deviasi adalah ini ya mean deviation sama dengan sigma X sigma X ini artinya apa jumlah deviasi dalam harga mutlak ya sedangkan N nya jumlah kasus jadi MD sama dengan sigma X per N ini rumus dari deviasi rata-rata next nah disini contoh nih ada nilai 9 sampai 19 ya frekuensinya semuanya 1 ya banyaknya datanya 1 1-1 semua deviasi min nya gimana kita hitung disini pakai rumus yang tadi min nya kita pakai rumus yang tadi min nya itu yang rata-rata ya jadi sigma X per N sigma X ini apa jumlah keseluruhan dibagi dengan banyaknya data sama kayak yang seperti sebelumnya ya kemudian sigma X sigma X ini 30 dari mana dari keseluruhan deviasi min nya ditotalkan sehingga MD nya atau min deviation nya sama dengan 30 dibagi 11 sama dengan 2,75 seperti itu paham? ya kalau gitu kita masih ada waktu ya nanti kita coba latihan disini ya latihan disini sebentar sudah 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 siap alat tulisnya sudah siap alat tulisnya sudah kita ganti nilainya ini jumlah jumlahnya tetap sama ya kita ganti nilainya yang tadinya sembilan jadi sebelas ya sebelas sampai dengan yang sebelas kita nilainya ini ganti kita ganti ini dari nilai 21 22 23 24 sampai bawah ya sampai di angka nilainya di angka nilainya sampai 11 berarti berapa 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 sudah 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 kemudian kemudian f-nya 1 tetap f-nya 1 semua ya sudah sudah bisa dihitung tau deviasi min dari mana ini x-nya tau deviasi deviasi ya untuk deviasi min ya ini kan disini sebentar ini kan untuk min ya untuk min nya x per n 154 dibagi 11 berarti artinya 4 14 ya terus untuk x-nya 30 x-nya ini dia dari sigma sigma x-nya nah untuk deviasi min nya bentar 1 1 1 2 2 1 2 2 2 5 dibuka dulu yang tadi slide tadi ya ini kan min deviasi secara keseluruhan ya 2 75 ini untuk x-nya disini ya x-nya ini kan 30 kita hitung disini tetap sama angkanya sudah jadi kita hanya menghitung min nya berapa min secara keseluruhan kemudian x-nya x-nya tetap 30 misalnya nah kita cari md-nya md-nya berapa sudah sudah ketemu berarti disini tadi berapa di nilai terakhirnya min sama dengan sigma x per n jumlah keseluruhan berapa ada yang udah ada yang udah hitung 86 286 216 berapa 286 26 26 286 286 dibagi 11 kita dapat nanti min nya 26 26 26 26 ya kemudian untuk md-nya juga tetap sama ya berarti ya 30 dibagi 11 berapa 2,75 ya sudah sekarang kalau misalnya kita ganti f-nya jadi 5 md-nya berapa md-nya terakhirnya kira-kira f-nya semua diganti 5 jadi main deviation-nya berapa 30 dibagi 5 30 dibagi berapa nih 5 semua datanya ada 11 berarti 5 kali 11 50 55 55 berapa 0 54 0 55 55 berarti berapa 5 5 berhitung yang benar ada ada pembulatan apa ada komanya ya kalau ada koma yang lain dengan angka 5 3 angka di belakang koma ini 5-nya bisa dibulatkan jadi 0,55 atau 0,545 ya ya seperti itu bisa ya untuk data data yang min deviasi next lanjut kita slide berikutnya nah disini ada apa ada lagi nih ada data x-nya 10 11 12 13 f-nya variasi ternyata ada 2 1 3 1 f-nya tinggal dikali ya ini ada x kecil ada x besar ya seperti itu kemudian dijumlahkan seperti itu jadi n-nya ketemu berapa n-nya 7 dari frekuensi kemudian apa min-nya ini sigma e dibagi n ya sama dengan gimana 80 per 7 ya 80 dibagi dengan 7 11 43 terus sigma x-nya berapa 6 57 dari mana dari sini 6,57 hasil dari pengalian dari f dengan f kecil dengan x kecil ya seperti itu sudah lanjut berikutnya ini mean deviation ini tidak membuang data sedikitpun nilai ekstrim tetap dia pakai tapi karena mengabaikan nilai positif dan negatif sehingga mean deviation ini dapat dikenai perhitungan-perhitungan matematik yang tetap mempertahankan nilai positif dan negatif untuk mengatasi kelaman ini ya dibuatlah cara pengukuran variasi yang lain yaitu dengan standar deviasi next slide berikutnya di sini ada standar deviasi di mana akar dari jumlah deviasi kuadrat dibagi banyaknya individu dalam distribusi untuk mencari SD atau standar deviasi kita harus mencari mean terlebih dahulu rumusnya SD sama dengan standar deviasi di sini ada sigma e kuadrat jumlah deviasi kuadrat kemudian nnya jumlah perjadian atau jumlah kasus next nah di sini ada data ini nilainya ya 9 sampai 19 kemudian f nya 1 semua kemudian deviasi atau min deviasinya ini ada berapa dihitung karena ada min plusnya ya sehingga sigma x nya 0 ya kemudian apa deviasi dari min kuadrat di sini ya gimana caranya 5 kuadrat 25 4 seperti itu ya kalau min 1 berapa min 1 jadi 1 min 2 jadi 4 jadi dalam perkalian ataupun pembagian itu mutlak ya nilainya jadi ketika positif bertemu dengan positif positif dikali positif hasilnya positif negatif dikali negatif hasilnya positif negatif dikali positif hasilnya negatif positif dikali negatif hasilnya negatif itu udah mutlak dalam ilmu matematika sehingga diperoleh data keseluruhan reviasi dari min kuadrat ya atau x kuadrat ini adalah 110 ya contoh di sini ada min 5 berarti dikuadratkan jadi berapa jadi 25 karena min dikali min sama dengan plus ya sehingga diperoleh n nya 11 min nya sigma x per n 154 dibagi 11 sama dengan 14 di sini standar deviasinya 110 per 11 artinya berapa kurang lebih sekitar berapa sekitar 10 ya ya dengan akarnya berapa di sini akarnya adalah 3,162 di sini jangan lupa akarnya kalau akar seperti ini berarti dia akar pangkat 2 beda kalau akar pangkat 3 biasanya ditulis di samping sebelah sini ya samping luarnya tulisnya 3 sedangkan ini kalau dia tidak pakai pangkat 2 biasanya dia udah mutlak akar pangkatnya akar pangkat 2 seperti itu jadi dalam hal pelajaran sasih cika dia karena terikat dengan pelajaran matematika itu perpangkatan harus sudah paham seperti itu ya mana pangkat 2 pangkat 3 seperti itu coba kita tes dulu sambil relax dulu ya kita tes kira-kira udah-udah yang cepat belum nih apa ngitungnya kalau akar eh kalau 3 pangkat 3 berapa ada yang tahu 9 3 pangkat 3 27 27 27 27 4 pangkat 3 64 64 betul 6 pangkat 3 216 216 8 pangkat 3 512 512 11 pangkat 3 32 331 331 ya kalau akar dari 2225 berapa akar pangkat 2 dari 225 15 15 akar pangkat 2 dari 441 ada yang tahu akar pangkat 2 dari 441 21 21 222 23 28 25 23 125 125 9 pangkat 3 7 7 7 29 9 10 pangkat 6 1 juta 1 juta ya kalau 10 pangkat 6 hitungan detik sudah bisa kenapa karena berhubungan dengan biasanya berhubungan dengan duit ya dengan uang dilihat aja angkanya gitu ya 10 pangkat 9 itu adalah 1 miliar gitu ya semoga kita punya duit 1 miliar nantinya ya bisa bukan umrah punya kalau mau haji nggak cuma sendiri gitu ya tapi keluarga juga diajak seperti itu jadi ya itulah dengan adanya ilmu matematika semuanya bisa bermanfaat ya yang tadinya mungkin kita bilang impossible tapi kalau Allah ngasih rezeki ya Allah Maha Kaya ngasih rezeki kepada kita dari orang yang tidak sangat-sangka ya ini lainnya itu juga nggak sangka-sangka gitu ya yang tadinya mungkin nggak ada keinginan buat umrah tahun ini haji tahun ini misalnya tapi dari dengan ikhtiar kita dengan doa kita dengan tawakal kita dengan istighfar kita ya Allah memberikan rezeki dari arah yang tadi sangat-sangka bahkan banyak nominal yang mungkin kalau dilihat dari matematika hitungan matematika manusia impossible gitu ya tapi Allah punya urusan gitu ya bahkan yang tadinya ada ada kisah nyata ketika tadinya dia belum ada niatan mau haji furu udah tahun ini tapi Allah kasih gitu ya Allah kasih dengan secara kes langsung hamin sebulan ya hamin sebulan langsung berangkat seperti itu hamin sebulan langsung daftar kemudian berangkat seperti itu kalau dikenang di rekeningnya nggak ada gitu nggak ada nilai segitu bukan itu kan yang berangkat suami istri gitu tapi Masya Allah dengan kemudahan dari Allah ada wasilah ya ada wasilah lewat orang lain itu langsung ada di rekeningnya seperti itu jadi sangat apa sangat berhubungan dengan pelajaran matematika pelajaran fisika pelajaran statistika ini lanjut slide berikutnya ini menghitung ini menghitung simpangan deviasi dengan rumus deviasi ya akar dari sigma fx kwadrat per n next ya disini ada angka lagi sama seperti yang tadi ya ada x besar ada f ada f x besar ada x kecil fx kecil ada x kwadrat kemudian ada fx kwadrat gunanya buat apa buat mencari simpangan deviasinya ya dengan adanya fx kwadrat per n itu kita bisa nyari nanti simpangan deviasinya seperti itu jadi 286 per 100 100 dari mana dari f f ini atau n ya dengan banyaknya kasus seperti itu jadi hasilnya berapa akar dari 2,86 berapa 1,69 seperti itu bisa mau dicoba stop belum belum kita kita ubah ya untuk angkanya sebentar sudah untuk x besar sudah siap untuk x besar kita tulis segini 1,2,3,4,6,7,8 untuk x besar ini angkanya 1 sampai 10 sudah untuk f kecil nilainya semuanya 2 sudah kemudian kemudian untuk x kecil x kecil kita tulisnya disini semuanya rata ya semuanya x kecilnya 1 aja 1 semua sudah silahkan dihitung nanti nanti ketemu x d nya berapa selamat Waktunya 15 menit. 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 20 menit. 15 menit. 15 menit. 20 menit. 15 menit. 15 menit. 15 menit. 16 menit. 15 menit. 16 menit. Ya udah No koma Berapa Ada yang no koma Untuk simpangan deviasi ini akar Dari Untuk fx kuadratnya berapa Sigma fx kuadratnya berapa total Paling ujung ini yang di 286 Sini berapa 20 Yang lain ada yang sama Iya 20 20 yang mana Yang sigma f Sigma fx kuadrat Sigma fx kuadrat Menang iyo Yang seharga Maksika Bagaimana dormir Maksika ada yang berapa hasilnya yang lain Pak Agis berapa Pak Agis belum terima kasih terima kasih 5 yang kita saya jelaskan sebentar tau 57,8 dari mana datangnya F 5 kali ini 3,4 dikuadratkan hasilnya 27,8 nah kita hitung juga orang keseluruhan ini kan 286 kita hitung juga di simpangan deviasi pada data yang tadi caranya caranya seperti itu berarti 2 dikali berapa 1 2 dikali X kecil X kecilnya 0,5 dikuadratkan seperti itu ya hasilnya nanti ketemu F X kuadrat ya seperti itu 3,16 ada lagi yang lain Pak Agis mungkin udah ngitung apa Pak Son Haji apa Lawaf belum 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 mustada tadi X kecilnya berapa ya tadi Kita lihat di sini SD Simpangan deviasi kita lihat contoh dulu ya Di sini ya Di sini kita lihat contoh Sigma FE kuadrat per N 286 Kita lihat dari 286 ini di bawah Kemudian Dibagi 100 100 ini dia N N atau F sama aja ya adalah frekuensi Itu banyaknya data Jadi 286 dibagi 100 artinya 2,86 Di akarkan Akar pangkat 2,86 artinya berapa 1,6 9 Seperti itu Jadi X kecilnya 1 ya Ustaz Tadi X kecilnya 1 Ustaz X kecilnya berapa tadi 0,5 1 Ustaz Tadi Tadi bilang 1 semua Penasaran Xnya tadi 1 sampai 10 X besarnya Kemudian Fnya itu 2 semua Fnya ya kan Ya sudah Ya tadi berapa Ada yang nulis Yang sudah ngitung 110 110 X kecil ini nih X kecil yang di tengah X kecilnya 1 semua 1 semua 1 semua 1 semua Ya terus Ini ada yang nanya nih Lutfi Avan 57,8 Dapet dari mana Tadi sudah dijelaskan ya L 57,8 itu 3,4 Dikali 5 Dikali 3,4 Dikali 3,4 Hasilnya 57,8 Ya Sudah ketemu Ada yang sudah ketemu Uni Herisa 3,16 Yang lain sudah ketemu belum Hasilnya berapa Berarti Simpangan deviasinya berapa Akar dari berapa Fe kuadratnya Ketemu berapa Yang lain Kita tanya Sama Kita tanya sama Mbak Yuni Fe kuadratnya Dapet berapa Sigma Fe kuadratnya Berapa 20 Halo Mbak Yuni Iya Dapat Berapa 20 20 21 21 26 22 26 27 29 32 32 32 30 32 efek wa sigma efek warat paling bawah berapa angkanya ada yang udah nyutuh kalau 40 40 kita coba ya kita coba cek dulu untuk sigma F paling bawah berapa angkanya sigma F atau jumlah keseluruhan 20 kalau FX besar berapa 110 110 sekarang yang sigma FX kuadrat berapa keseluruhannya 20 20 20 20 sehingga puluh SD nya berapa simpangan deviasinya akar satu satu seperti itu itu pakai contoh yang mudah ya ada lagi nanti angkanya agak rumit seperti ini ya tapi ini udah kelihatan ada yang positif ada negatif tapi diabaikan ya seperti itu slide selanjutnya sekalian mau dilihat dulu sambil nunggu lima nanti lagi Mbak Nila dibuka slide selanjutnya Halo Mbak Nila Halo Mbak Nila seperti itu ya nanti saya berikan tugas juga tugas sederhana nggak susah ke Pak Agis atau ke Alberza contoh-contoh sederhana tapi insya Allah mudah seperti itu kemudian sebentar sebenarnya di bawahnya ada slide lagi ya tapi ini nggak tahu kodar Allah Mbak Nila nya tidak bisa dihubungi mungkin sedang ada aktivitas lain untuk Mbak Aska Hasanah nanti bisa japri teman-teman yang lain bisa japri saya kalau ada yang belum paham tugasnya masih seputaran tentang simpangan deviasi terus tentang data berkelompok seperti itu jadi kita latihan sama-sama terus pelan-pelan ya pelan-pelan kita latihan kalau untuk simpangan deviasi mungkin nanti sama data berkelompok waktunya digumpulkannya agak renggang ya mungkin sekitar 2 minggu seperti itu kalau seminggu dengan soal yang mungkin agak banyak mungkin enggak banyak ya sekitar 5 soal gitu nanti ada waktu senggang sekitar 2 minggu untuk dikumpulkan seperti itu tapi komitmennya kalau bisa tetap dikumpulkan seperti itu jangan sampai udah dikasih waktu senggang 2 minggu masih masih ini masih ngaret ya seperti itu mungkin itu saja yang bisa disampaikan sambil dibaca-baca tentang statistikanya ya karena insya Allah itu ilmu ilmu tentang standard deviasi itu sangat sangat dibutuhkan ya sangat dibutuhkan ketika nanti kita penelitian seperti itu bagaimana apa namanya kesimpulannya seperti apa dari data yang kita dapat apakah dari penelitian pendidikan tentang ahlak anak tentang tingkah laku anak tentang tadi ya tipe belajar anak dalam satu kelas itu ada berapa yang kinesetik auditori visual jadi bisa dilihat dari data statistiknya berapa persen sih seperti itu terus anak-anak yang minat baca itu kira-kira berapa persen dan disini kita pentingnya buat apa sebagai seorang musri sebagai seorang pendidik ya seorang guru kita wajib apa wajib menstimulasi atau memotivasi anak-anak agar bisa gemar membaca gitu maksudnya supaya bisa lebih tinggi lagi gitu ya supaya apa supaya mereka bisa mendapatkan informasi seperti itu ya mungkin kalau misalnya buku bisa juga dari a book ya electronic book atau mungkin hardcover book gitu ya dari yang buku-buku yang udah ada berubah udah udah cetak ataupun di apa namanya di laptop seperti itu misalnya kalau misalnya ada lebih ke electronic book silahkan seperti itu ya minimal mereka ada keinginan untuk membaca seperti itu atau buku-buku paket mereka gitu terkadang kita harus perhatikan juga gitu kadang dalam 3 bulan apa 6 bulan itu bukunya kadang masih bersih seperti itu kalau bisa pancing mereka untuk bisa apa untuk bisa sering membaca seperti itu mungkin itu saja yang bisa disampaikan warnawabihnya mohon maaf subhanakallahumma wabih hamdik asyadu allah illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman wabarakatuh salah salam salam ya sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Ya